Saksikan video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe dan tekan tanda lonceng sebelah kanan bawah video ini. Oke dilanjut. Di setiap datangnya bulan suci Ramadan, Polres Pelabuhan Makassar tiap tahunnya rutin selalu mendirikan beberapa posko ketupat yang tersebar di beberapa tempat. Dan di samping juga selalu melakukan kegiatan operasi ketupat khususnya yang berada di wilayah Polres Pelabuhan Makassar. Namun dengan adanya penyebaran COVID-19 yang menyebar luas di tengah-tengah masyarakat khususnya di kota Makassar. Jadi pelaksanaan operasi ketupat ini di dalamnya sudah termasuk operasi keselamatan yang dilaksanakan selama 37 hari mulai dari tanggal 24 April sampai dengan 7 hari sesudah lebaran. Dan hal ini semata-mata dilakukan tiada lain adalah untuk secepatnya bisa memutus mata rantai penyebaran virus yang mematikan COVID-19, Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2020. Saat tim Celebes Magazine konfirmasi di lapangan. Kepada Bapak AKBP Muhammad K. dari Selam Kasim SHSIK, MSI mengatakan bahwa terkait mengenai apa tujuan dan sasaran utama dalam kegiatan operasi ketupat dan keselamatan yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Makassar selama ini di tengah-tengah COVID-19. Dan beliau mengatakan bahwa ada pun sasaran utama dalam kegiatan operasi ketupat dan keselamatan ini adalah khususnya para pengguna jalan terkait dengan keselamatan dan di samping juga terkait dengan lalu lintas. Dan ada pun kegiatan operasi ketupat dan keselamatan yang dilakukan selama ini berlangsung 1x24 jam di setiap harinya. Sampai batas waktu yang sudah ditentukan yaitu selama 37 hari atau 7 hari sesudah lebaran. Demikian Bapak AKBP Muhammad K. dari Selam Kasim SHSIK, MSI Kapolres Pelabuhan Makassar, menegaskan. Pelabuhan Makassar selama ini di tengah-tengah COVID-19 dan beliau mengatakan bahwa ada pun sasaran utama dalam kegiatan operasi ketupat dan keselamatan ini adalah khususnya para pengguna. Pelabuhan Makassar selama ini di tengah-tengah COVID-19 dan beliau mengatakan bahwa ada pun sasaran utama dalam kegiatan operasi ketupat dan keselamatan ini. Jadi kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat di kota Makassar khususnya yang berada di wilayah Polres Pelabuhan Makassar. Meskipun pembatasan sosial berskala besar PSBB sudah berakhir dari kemarin di kota Makassar. Tapi kami tak lupa dan tak henti-hentinya untuk selalu mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk selalu patuh dan selalu mengikuti segala himbauan dari pemerintah. Yaitu untuk sementara selalu menjaga jarak dan menghindari yang namanya keramaian banyak orang agar kita semua bisa terhindar dari penyebaran virus yang sangat mematikan ini. COVID-19 dan bersama-sama kita menunggu hasil keputusan resmi dari pemerintah terkait penanganan COVID-19. Ujar Bapak AKBP Muhammad K. dari Selam Kasim S.H.C.M.S.I. Kapolres Pelabuhan Makassar. Demikian Celebes Magazine memberitakan tim liputan Kadir, Usman, Safri, Ferry, Ahmad, Editor, Mustafa Kamal. Terima kasih telah menonton!